Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung dalam kebaktian rumah tangga saat ini. Kita mempersiapkan diri Bapak Ibu dan Saudara dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Kita memuji Tuhan dalam BKJ no.8 ayat 1 dan 1. Bukalah kapura indah, aku masuk rumahmu. Agar aku bahagia, jiwaku tenang keduh. Dan kupendang wajahmu dalam jahat mulia. Kepadamu aku datang, oh Tuhan ku denganku. Bidang kanan tak berada, sendaku disitulah. Oh, sempat di hatiku, jadikanlah umanku. Kita akan tunggu kebaktian ini dengan fotum dan salam secara bersaut-sautan. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan Yang telah menjadikan langit dan bumi Yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya Dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapak Dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai kita. Amin Kita angkat pujian dari PKJ 219 ayat 1 dan 2 Di saat ini Ku angkat tembang Ku angkat tembang bagi Yesus Di saat ini Di saat ini Ku ucap sumur Ku ucap sumur padanya Ku kasihi Ku angkat tembang Ku angkat tembang Ku angkat tembang Di saat ini Di saat ini Ku dantang Ku dantang Tuhan Ku datang bersujud padamu Di saat ini dengarmu sama, engkau ku sama ya Tuhan. Ku kasihi engkau, ku kasihi engkau. Ku kasihi engkau, ku kasihi engkau. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mengungkapkan litani syukur secara bersahut-sahutan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan dirikan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Maka bersyukurlah kepadanya, karena Tuhan adalah sumber segala hikmat. Kami bersyukur kepada Tuhan ala sumber hikmat yang menuntun kehidupan kami melalui rohnya yang kudus. Terpujilah Tuhan ala sang sumber hikmat. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian dari PKJ 187-1. Tuhan ala sang sumber hikmat. Amin. Terpujilah Tuhan ala sang sumber hikmat yang menantun kehidupan kami melalui rohnya. Terpujilah Tuhan ala sang sumber hikmat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Kita akan memasuki pelayanan firman Dan bagian Alkitab yang akan kita baca Dari Filipi 2 ayat 1-13 Filipi 2 ayat 1-13 Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Mari kita merendahkan hati, kita berdoa Tuhan Yesus gembala kami yang baik Allah yang menjadi manusia Merendahkan diri sebagai manusia Kami mengucap syukur buat kasih karuniamu kepada kami Dan kami juga mengucap syukur untuk firmanmu Yang terus menerus memperlengkapi kami Mengajar kami dan mengarahkan kami untuk hidup Sesuai dengan kehendakmu Sebagian dari firman akan kami baca dan renungkan Untuk itu tolonglah kami melalui roh kudusmu Agar supaya firmanmu ini terus menjadi kekuatan kami Dan juga yang terus mengajarkan kami untuk bersuka cita dalam segala hal Sertai hambamu dalam kelemahan dan keterbatasan Biarlah roh kudusmu juga yang menolong dan memperlengkapi Agar firman Tuhan boleh disampaikan sesuai dengan kehendakmu Berfirmanlah kepada kami ya Kristus Kami siap untuk mendengarkan Amin Bapak Ibu Saudara Keluarga-keluarga yang dikasih Tuhan Bagian Alkitab yang akan kita baca Dari Filipi 2 ayat 1 sampai 13 Jadi Karena dalam Kristus ada nasihat Ada penghiburan kasih Ada persekutuan roh Ada kasih mesra dan belas kasihan Karena itu Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini Hendaklah kamu sehati sepikir Dalam satu kasih Satu jiwa Satu tujuan Dengan tidak mencari kepentingan sendiri Atau puji-pujian yang sia-sia Sebaliknya Hendaklah dengan rendah hati Yang seorang menganggap yang lain Lebih utama daripada dirinya sendiri Dan janganlah tiap-tiap orang Hanya memperhatikan kepentingannya sendiri Tetapi kepentingan orang lain juga Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Yang walaupun Dalam rupa Allah Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu Sebagai milik yang harus dipertahankan Melainkan Telah mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati Di kayu salib Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Dan mengaruniakan kepadanya Nama di atas segala nama Supaya Dalam nama Yesus Bertekuk lutut segala yang ada di langit Dan yang ada di atas bumi Dan yang ada di bawah bumi Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Bagi kemuliaan Allah Bapak Hai saudara-saudaraku Yang kekasih Kamu senantiasa taat Karena itu Tetaplah kerjakan keselamatanmu Dengan takut dan gentar Bukan saja seperti Waktu aku masih hadir Tetapi terlebih pula Sekarang waktu aku tidak hadir Karena Allah lah Yang mengerjakan Di dalam kamu Baik kemauan Maupun pekerjaan Menurut kerelaannya Demikianlah firman Tuhan Berbahagialah kita Yang mendengarkan firman Tuhan Dan memelihara dalam kehidupan kita Setiap hari Haleluya 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 Bapak ibu Anak-anak Keluarga-keluarga Yang dikasih oleh Tuhan Kita Yesus Kristus Ada sebuah kisah tentang Seorang hamba Tuhan Yang bernama Sian Fedrik Oberling Dari Jerman Di abad ke-18 Ketika ia sedang berjalan kaki Ia terjebak Badai salju Dan Bingung Arah yang mau dituju Dalam kebingungan Sebuah kereta lewat Dan pemiliknya Menolong Oberling Berkat pertolongan Pemilik kereta itu Oberling selamat Dari badai salju Dan bermalam Di desa terdekat Ketika pemilik kereta Hendak melanjutkan perjalanan Oberling Menanyakan nama orang tersebut Agar ia dapat Membalas kebaikannya Orang itu Balik bertanya Tolong sebutkan Nama orang Samaria Yang baik hati itu Oberling menjawab Alkitab Tidak menyebutkannya Dan orang itu Berlalu Dan minta izin Tidak menyebut namanya Ia lebih senang Oberling mengingat Kebaikannya Daripada Namanya Itulah Kebaikan Yang diiringi Dengan Kerendahan hati Bapak ibu saudara Kerendahan hati Yang juga Diingatkan Harus dimiliki Oleh orang-orang Percaya kepada Kristus Ini yang dituliskan Oleh Rasul Paulus Kepada jemaat Di Filipi Rasul Paulus Menuliskan surat ini Saat ia Sedang berada Di dalam penjara Tentu saja Kondisi di dalam penjara Bukan merupakan Kondisi yang baik Tapi kondisi Yang sulit Namun di tengah-tengah Kondisi yang sulit Yang dialami oleh Rasul Paulus Karena Memberitakan Firman Tuhan Tidak Ternyata Tidak membuatnya Patah semangat Tapi justru Rasul Paulus Tetap bersemangat Bahkan memberikan Atau Menularkan Semangat itu Kepada Jemaat di kota Filipi Yang tengah Mengalami Berbagai Penderitaan Karena Iman mereka Rasul Paulus Justru mengingat Jemaat di Filipi Dengan suka cita Karena Jemaat itu adalah Buah pekabaran Injil Rasul Paulus Dan juga Pelayan-pelayan Yang lain Pada masa itu Orang-orang Kristen Atau jemaat Kristen Di kota Filipi Mengalami Penganiayaan Karena iman mereka Penganiayaan Karena orang-orang Yang tidak menyukai Keberadaan mereka Ditambah lagi Dengan munculnya Para pengajar sesat Yang menyampaikan Ajaran-ajaran palsu Sehingga Melahirkan Kebingungan Dalam persekutuan Jemaat Di Filipi Di tengah-tengah Konflik Yang Terjadi saat itu Baik karena Ketidaksukaan Orang Atau penganiayaan Yang dirasakan Oleh jemaat Maupun Konflik Di tengah jemaat Rasul Paulus Menuliskan surat Dan Meminta Sempurnakanlah Sukacitaku Dengan ini Hendaklah kamu Sehati Sepikir Dalam Satu kasih Satu jiwa Satu tujuan Rasul Paulus Memberikan nasihat Agar jemaat Agar jemaat Di Filipi Dapat Belajar Memiliki Perasaan Dan pikiran Kristus Dan di dalam Keadaan Sebagai manusia Ia telah Merendahkan dirinya Dan taat Sampai mati Bahkan Sampai mati Di kayu salib Rasul Paulus Menggambarkan Bagaimana Kristus Atau Yesus Kristus Hadir bagi manusia Yang berdosa Dengan cara Merendahkan dirinya Ia meninggalkan Kemuliaannya Mengambil rupa Seorang hamba Dan menjadi sama Dengan manusia Tujuan alam Melakukan karya itu Dalam pribadi Yesus Kristus Agar supaya Manusia Agar supaya Kita orang yang percaya Mengenal Jalan keselamatan Melalui Kerendahan Hati Jalan keselamatan Yang telah disediakan Untuk kita Oleh Tuhan Kita Yesus Kristus Yang dengan rendah hati Turun Dari Sorga Atau dari tempat Kemuliaannya Di sorga Menuju kepada dunia Yang hancur lebur Oleh karena dosa Oleh karena itu Kita Sebagai orang-orang Yang telah diselamatkan Melalui jalan Kerendahan hati Dipanggil Untuk mengikuti Teladan Kristus Untuk berjalan Di jalan Kristus Yaitu Jalan Kerendahan Hati Melalui Kerendahan hati Paulus ingin Orang percaya Di Filipi Berbeda dengan Orang-orang Yang tidak percaya Yang hanya Mementingkan Diri sendiri Atau dengan Kata lain Di dalam Kristus Sebagai orang Pengikut Kristus Egoisme Atau Sikap Sikap Mementingkan Diri Sendiri Tidak Mendapat Tempat Sebaliknya Di dalam Kristus Orang Akan Rela Untuk Saling Menolong Menghiburkan Bersekutu Dalam Roh Mengobarkan Kasih Mesrah Dan Belas Kasih Jalan Kerendahan Hati Adalah Jalan Yang harus Kita tempuh Sebagai Orang percaya Kepada Kristus Saat ini Sebagai Pribadi Sebagai Keluarga Keluarga Kristen Sebagai Gereja Sebagai Masyarakat Bahkan Sebagai Negara Agar Kehidupan Kita Tidak Mudah Pecah Hancur Atau Berantakan Jalan Kerendahan Hati Adalah Jalan Yang dapat Menghadirkan Keselamatan Jiwa Dan Batin Manusia Karena Kita Tidak Lagi Menjadi Pribadi Atau Komunitas Atau Masyarakat Yang Senang Mencari Atau Senang Memenuhi Kebutuhan Diri Pribadi Saja Senang Mencari Pujian Yang Sia Sia Senang Menyombongkan Diri Senang Hanya Memperhatikan Kelompok Kita Saja Sebaliknya Kita Menjadi Pribadi Seperti yang Dinasihatkan Oleh Rasul Paulus Yaitu Kita Belajar Untuk Hidup Sehati Sepikir Dalam Satu Kasih Satu Tujuan Kita Belajar Hidup Rendah Hati Dan Menganggap Orang Lain Lebih Utama Dari Diri Kita Sendiri Kita Belajar Memperhatikan Kepentingan Orang Lain Di Atas Kepentingan Kita Sendiri Dan Kita Berjuang Untuk Hidup Bersama Dengan Cara Selalu Berusaha Untuk Berpikir Dan Merasa Seperti yang Terdapat Juga Dalam Pikiran Dan Perasaan Kristus Bapak Bapak Sudara Yang Saya Kasihi Dalam Tuhan Kita Yesus Kristus Dalam Masa Pandemi Ini Kita Kembali Diingatkan Supaya Kita Bukan Hanya Menjadi Orang Orang Yang Peduli Terhadap Kepentingan Kita Yang Penting Saya Cukup Masa Bodoh Orang Lain Tapi Kita Juga Menjadi Orang Orang Yang Memperhatikan Kepentingan Orang Lain Kita Juga Menjadi Orang Orang Yang Ingin Agar Orang Lain Tercukupkan Seperti Diri Kita Ada Dua Pertanyaan Yang Menjadi Perenungan Bagi Kita Yang Pertama Apakah Yang Harus Kita Lakukan Untuk Dapat Berjalan Dan Berbagi Bersama Dalam Kepelbagaian Atau Perbedaan Di Tengah Realitas Dunia Yang Semakin Hari Semakin Penuh Kepalsuan Ke Egoisan Atau Sikap Mementingkan Diri Sendiri Dan Kelompok Sendiri Dan Yang Kedua Dalam Kehidupan Ini Ada Banyak Tantangan Yang Kita Hadapi Zaman Yang Terus Berubah Dan Berkembang Serta Masalah Masalah Kini Semakin Sulit Dan Sangat Kompleks Bagaimana Cara Kita Menempuh Dan Merealisasikan Jalan Kerendahan Hati Dalam Situasi Dan Kondisi Kehidupan Seperti Itu Selamat Merenungkan Dan Menciringkan Perenungan Kita Dengan Anggota Keluarga Atau Dengan Orang-orang Yang Ada Di Sekitar Kita Tuhan Memberkati Bapak Bapak Ibu Saudara Keluarga Keluarga Yang Dikasihi Tuhan Kami Undang Bangkit Berdiri Kita Akan Mengucapkan Pengakuan Iman Percaya Kita Berdasarkan Pengakuan Iman Rasuli Mari Kita Ucapkan Bersama Sama Aku Percaya Kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Kali Langit Dan Bumi Dan Kepada Yesus Kristus Anaknya Yang Tunggal Tuhan Kita Yang Dikandung Daripada Roh Kudus Lahir Dari Anak Dara Maria Yang Menderita Di bawah Pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan Mati Dan Dikuburkan Turun Kedalam Kerajaan Maut Pada Hari Yang Ketiga Bangkit Pula Dari Antara Orang Mati Naik Ke Sorga Duduk Di Sebelah Kanan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Dan Akan Datang Dari Sana Untuk Menghakimi Orang Yang Hidup Dan Yang Mati Aku Percaya Kepada Roh Kudus Gereja Yang Kudus Dan Am Persekutuan Orang Kudus Pengampunan Dosa Kebangkitan Daging Dan Hidup Yang Kekal Amin Kami Persilahkan Duduk Kembali Kita Akan Memberikan Persembahan Kita Dengan Mengingat Firman Tuhan Yang Menjadi Dasar Persembahan Kita Diambil Dari Satu Tawarik 16 Ayat 29 Begini Firman Tuhan Berilah Berilah Kepada Tuhan Kemuliaan Namanya Bawalah Persembahan Dan Masuklah Menghadap Dia Sujudlah Menyembah Kepada Tuhan Dengan Berhiaskan Kekudusan Persembahan Akan Diringi Dari NKB 133 Baik 1 Dan 3 Terima kasih Syukur padamu ya Allah atas segala rahmatmu Syukur atas kecukupan dari kasihmu penuh Syukur atas pekerjaan walaku buku lembang Syukur atas kasih sayang menisah anak dan teman Syukur atas keluarga penuh kasih yang berserah Syukur atas perhimpunan yang mempunyai sejahtera Syukur atas kekuatan kalah duka dan puja Syukur atas pengharapan kini dan selamanya Bapak Ibu, anak-anak, keluarga-keluarga yang dikasih oleh Tuhan, kita Yesus Kristus Kita kembali akan merendahkan hati kita dalam syafaat dan juga doa-persembahan Mari kita berdoa Kembali lagi kami menghadap hadiratmu yang kudus Ya Yesus Kristus yang dalam kemuliaan Datang ke dalam dunia merendahkan diri dan menjadi sama dengan manusia Hari ini kami kembali belajar Akan kerendahan hati darimu Kami tahu tidak mudah Tapi kami percaya kami bisa melakukannya Secara khusus di tengah-tengah kehidupan kami saat ini Di dalam masa pandemi yang masih terus berlangsung Biarlah kami juga Terus menjadi orang-orang yang Menunjukkan kerendahan hati Dengan menunjukkan kepedulian Terhadap sesama kami Kami tidak hanya Mementingkan diri kami Tidak hanya Mementingkan kecukupan diri kami sendiri saja Tapi kami Mau berbagi dengan orang lain Ya Tuhan kami juga mau berdoa Buat keluarga-keluarga kami Tuhan kiranya yang terus menolong Baik para orang tua Tuhan memberkati Sebagai suami, sebagai istri Atau bahkan kami Yang menjadi orang tua tunggal Untuk terus diberi kemampuan Dan hikmat Menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan keluarga Tuhan juga yang memberkati kami Dalam pekerjaan Atau usaha Agar supaya Apa yang kami kerjakan Apa yang kami usahakan Boleh memberikan kecukupan bagi kami Dan juga Kami terus menjadi saluran berkat Bagi orang lain Kami berdoa secara khusus Buat Para lansia Tuhan kiranya juga yang menolong Di masa-masa ini Ketika ada pembatasan Pembatasan untuk kami beraktivitas Baik dalam aktivitas Sosial Maupun dalam Kami beraktivitas Dalam peribadatan Di gedung gereja Kiranya Tuhan yang terus menolong kami Memberikan kami kesehatan Berikan kami sukacita Supaya di tengah-tengah Pembatasan ini Kami Tidak berputus asa Kami tidak kehilangan Harap Tapi justru Kami semakin kuat Beriman Kepada Tuhan Demikian juga buat Anak-anak kami Yang saat ini Juga Mengalami Keterbatasan Keterbatasan Untuk beraktivitas Baik beraktivitas Dalam pembelajaran Secara langsung Ataupun dalam aktivitas Keseharian Biarlah kami juga Terus diberikan Kesadaran Kesehatan Terus diberikan Pemahaman Karena apa yang kami Lakukan saat ini Untuk kebaikan kami Baik secara pribadi Maupun kebaikan orang lain Kami juga mau berdoa Dalam pembelajaran Pembelajaran daring Yang saat ini sedang dilakukan Tuhan juga yang terus menolong Baik anak-anak kami Maupun Para guru Yang mengajar Mereka terus diberikan Kemampuan Kreativitas Dan juga kesehatan Dan sukacita Kami juga mau berdoa ya Tuhan Tuhan memberkati kami Sebagai bagian Dari persekutuan Tuhan menolong kami Juga Boleh memperhatikan Satu dengan yang lain Melalui Salah satunya melalui Doa-doa Yang kami Naikkan Kepadamu Tolonglah Saudara-saudara kami ya Tuhan Yang saat ini Sedang mengalami Berbagai-bagai pergumulan Baik karena sakit Karena Masalah ekonomi Atau Karena sebab-sebab lain Kami Kami Berdoa agar Supaya Saudara-saudara kami ini Dipulihkan Dari sakit Disembuhkan Agar Saudara-saudara kami ini Juga dicukupkan Bahkan Dalam berbagai-bagai Pergumulan yang lain Mereka Boleh mendapatkan Jalan keluar Ya Tuhan Kami juga Mau berdoa Kiranya Tuhan Yang terus memberkati Persekutuan kami GKP Jemaat Rangkas Bitung Baik di Jemaat Induk Maupun di Pos Kebaktian Di Teluk Lada Dan juga Di Maja Kiranya Kami juga Terus dapat Melaksanakan Penata layanan Dengan baik Di tengah-tengah Keterbatasan Yang ada Biarlah Hati kami Juga terus Dipenuhi Dengan syukur Kepada Tuhan Kami juga Mau berdoa Ya Tuhan Buat Kecukupan Yang Tuhan Terus berikan Bagi kami Sebagian Telah kami Persembahkan Biarlah Persembahan kami Ini Dapat dipakai Baik untuk Pelayanan Di tengah-tengah Jemaat Maupun Untuk Kasih Atau Sebagai Pemberian Kasih kami Kepada Orang-orang Yang membutuhkan Ya Tuhan Inilah doa Dan permohonan kami Kami juga Mau berdoa Buat bangsa Dan negara kami Tuhan tolong Para pemimpin kami Berikmat Dalam melayani Kami sebagai rakyat Secara khusus Kami berdoa juga Buat Pemerintah Di Kabupaten Lebak Ini Tuhan memberkati Bupati Bahkan setiap Jejaran yang ada Secara khusus Kami juga Berdoa Untuk Pelaksanaan PSBB Kiranya Pelaksanaan PSBB ini Juga Membuat kami Semakin Taat Terhadap Protokol Kesehatan Dan biarlah Pelaksanaan PSBB Ini Juga nanti Akan dibarengi Dengan penurunan Penularan Di Kabupaten Lebak Inilah doa Dan permohonan Kami ya Kristus Dan doa ini Kami Alaskan Di dalam Nama Yesus Kristus Yang telah Mengajar kami Doa Bapak kami Bapak kami Yang di sorga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kendakmu Di bumi Seperti di sorga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan ampunilah Kami akan Kesalahan kami Seperti kami Mengampuni Orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah Membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi Lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena Kau yang mempunyai Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Bapak Ibu Anak-anak Dan keluarga-keluarga Yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Saya ajak kita Untuk berdiri Dan kita akan Menyanyikan Lagu penutup kita Perubahan besar Di kehidupanku Sejak Yesus Di hatiku Di jiwaku Bersinar terang Yang cerah Sejak Yesus Di hatiku Sejak Yesus Di hatiku Sejak Yesus Di hatiku Jiwaku Bergemar Bagai ombak besar Sejak Yesus Di hatiku Aku tobat kembali Ke jalan benar Sejak Yesus Di hatiku Dan dosaku Dihapus Jiwaku Segar Sejak Yesus Di hatiku Sejak Yesus Di hatiku Sejak Yesus Di hatiku Jiwaku Bergamar Bagai ombak besar Sejak Yesus Di hatiku Bapak Ibu Anak-anak Keluarga Yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Kini arahkan Hati kita Kepada Allah Dan terimalah Berkat Damai sejahtera Allah Yang melampaui Segala akal Akan memelihara Hati dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Amin Tuhan memberkati kita Dombani erklari Di gemiara Tuhan memberkati staat De sejai